Neo-Marxism ini sebenarnya adalah perkembangan dari teori Marxism tradisional atau Marxism murni oleh Karl Marx tetapi mulai mempertanyakan dan mengembangkan konsep kekuasaan yang sebelumnya berfokus pada material di dalam Neo-Marxism ini banyak unsur yang dilibatkan dalam mendefinisikan ulang atau mengembangkan atau memperluas konsep kekuasaan tersebut hey everybody welcome and welcome back to my channel pembahasan kali ini adalah Neo-Marxism seperti namanya sebenarnya Neo-Marxism ini adalah bagian dari Marxism ide dasarnya memang Marxism dimana di video-video sebelumnya kita juga sudah pernah membahas beberapa jenis teori Marxism ataupun yang berhubungan dengannya sebut saja misalnya ada Marxist Feminism kemudian Marxism itu sendiri atau Cultural Materialism nah jadi Neo-Marxism ini adalah salah satu bentuk perkembangan dari teori Marxism oke baiklah kita mulai dari seperti biasa kita akan mulai dari definisi atau penjelasan umum mendasar tentang apa yang disebut dengan Neo-Marxism di sini Neo-Marxism juga disebut sebagai Western Marxism refers to a broad range of Marxist theories and perspectives that emerged in the 20th century particularly after the failure of many orthodox Marxist predictions and the rise of new social and cultural fenomena nah kita tahu bahwa Marxism ini mempunyai atau kalmak sendiri itu mempunyai prediksi atau ramalan tentang apa yang akan terjadi di dunia berhubungan dengan ideologi berhubungan dengan politik dan keadaan sosial ya di mana menjelaskan bahwa kapitalisme itu akan hancur kemudian yang akan menggantikannya itu adalah bentuk dari kemasyarakatan yang lebih merata yaitu sosialis dan akhirnya mencapai ke surganya atau utopianya yang disebut dengan komunism nah sedangkan kita tahu bahwa Marxism, komunism itu hancur malah-malah yang hancur malah yang konsep yang diberikan oleh kalmak sendiri makanya oleh sebab itu banyak pemikiran-pemikiran baru yang masih berhubungan dengan Marxism itu mulai bereaksi kemudian mengembangkan gitu ya dan berpikir ulang tentang apa sebenarnya Marxist itu jadi neo-Marxist thinkers sought to reassess and reinterpret Marxist theory by incorporating insights from other disciplines such as sociology, anthropology, linguistics, and psychoanalysis jadi para pemikir-pemikir Marxist setelah terutama di abad 20 ya setelah kehancuran dari komunisme gitu itu mulai melihat kembali teori-teori dan ide-ide dasar dari Marxist itu dengan menambahkan apa ya wawasan gitu ya dari ilmu-ilmu yang berbeda termasuk dalamnya sosiologi, ilmu budaya, kemudian ilmu bahasa dan ilmu psikologi gitu oke nah kita akan lihat lalu apa sih sebenarnya karakteristik utama dari neo-Marxism bila dibandingkan dengan Marxism ya nanti kita akan jelaskan nanti saya akan jelaskan perbandingannya tetapi ini adalah ciri-ciri mendasar pertama adalah emphasis on culture and ideology emphasis on the role of culture, ideology, and discourse in shaping social structures and maintaining class domination jadi tetap sama namanya Marxism pasti berhubungan dengan dominasi kelas kemudian keadaan sosial semacam itu ya tetapi disini neo-Marxism ini berfokus pada budaya, ideologi dan wacana ya dalam membentuk struktur sosial jadi menurut neo-Marxism ini jadi hubungan sosial itu tidak hanya tidak semata-mata ditentukan oleh faktor-faktor ekonomi nah itu yang ada di itu yang ada yang kita ketahui di Marxism ya di orthodox Marxism atau traditional Marxism atau pure Marxism gitu ya tidak hanya oleh faktor-faktor ekonomi tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor budaya dan ideologi kemudian ciri lain dari neo-Marxism itu adalah mengembangkan analisis atau analisa kelas expansion of the notion of class beyond economic relations and incorporate other forms of oppression jadi yang disebut dengan oppression penindasan tekanan dan stratifikasi atau kelas sosial itu tidak hanya secara ekonomi tetapi juga gender race dan sexuality gitu ya para pemikir neo-Marxism ini mengakui atau melihat bahwa oppression itu bermacam-macam ya ini kekuasaan permainan kekuasaan hubungan antarkelas itu tidak hanya berhubungan dengan ekonomi atau materi tetapi juga faktor-faktor lain tadi seperti gender race and sexuality nanti akan dijelaskan lebih lanjut ya dan tentu saja neo-Marxism ini adalah salah satu bentuk dari kritik kritik of traditional Marxism the neo-Marxist thinkers acknowledge the need to update and adapt Marxist ideas to account new social economic and political developments karena jelas di dalam sejarah ada perkembangan politik ekonomi dan sosial yang terjadi sehingga ramalan ya atau prediksi dari Karl Marx sebelumnya itu salah karena memang ada perembangan maka Marxist itu ide-ide Marxist itu harus dapat update dan beradaptasi dengan keadaan sosial yang terjadi ciri lainnya dari neo-Marxism ini adalah incorporation of other disciplines seperti yang dijelaskan pada definisi tadi yaitu neo-Marxism itu kemudian juga mengambil ide teori pendekatan dari disiplin atau ilmu-ilmu lain seperti sociologi antropologi cultural studies and psychology tujuannya itu adalah untuk memperkaya dan memperluas analisis atau analisa Marxist untuk melihat sosial yang berkembang yang berubah dari zaman ke zaman sedangkan Marxist ini harus dianggap tetap relevan tetap memberikan solusi harapan atau jawaban bagi permasalahan sosial maka Marxism itu harus dapat beradaptasi dan memahami dengan baik fenomena-fenomena sosial tersebut dan ciri satu lagi adalah fokus mengeksplorasi mengeksplorasi bagaimana masing-masing orang individu dan kelompok-kelompok sosial itu saling berhubungan saling berhubungan dalam struggles and contestations against oppressive fractures jadi bagaimana individu-individu termasuk kelompok-kelompok sosial itu saling-saling bantu saling berhubungan secara aktif atau saling bersaing gitu untuk melawan struktur oppressive struktur yang menekan atau menindas struktur kekuasaan tentunya jadi tidak hanya dari satu kelompok tertentu atau dari kelompok yang katakan saja buruh atau kaum pekerja tetapi tidak hanya itu tapi juga dari individu-individu kemudian individu-individu ini berhubungan lain dengan kelompok-kelompok sosial yang lain apakah mereka bergabung apakah mereka itu saling bantu atau menjadi satu kesatuan atau malah bertentangan dan saling bersaing gitu ya meskipun tujuannya tetap sama yaitu untuk melawan struktur yang menindas gitu tetap power relation gitu ya tetap pada dasarnya tetap sama jadi ciri dari marxism itu tetap tidak bisa dibuang lalu apa sih sebenarnya perbedaan dari marxism tradisional dan neo-marxism meskipun kita sudah jelaskan tadi ya beberapa tetapi kita akan mencoba untuk mendapatkan lebih mendetail dan lebih jelas mengenai perbedaan antara marxism tradisional dan neo-marxism nah disini saya mengambil salah satu tokohnya yaitu Terry Eagleton seperti kita ketahui bahwa neo-marxism ini bukan satu teori atau satu pendekatan tapi beragam pendekatan yang beragam pendekatan yang merupakan respons dari kegagalan prediksi marxism dan mereka ini munculnya pada abad ke 20 gitu ya itu banyak ya salah satunya memang Hollabacht itu termasuk kemudian Claude Lévi-Strauss itu juga termasuk tokoh-tokoh dari neo-marxism dan saya mengambil Terry Eagleton karena ini berhubungan dengan literature gitu ya specifically literature karena dia juga adalah seorang apa ya literary critic gitu ya one of the literary literary modern literary critic oke one of the prominent literary critics gitu ya oke we have traditional and neo kalau traditional pertama bahwa social and historical development is driven by natural condition of society jelas disini menurut Karl Marx atau orthodox ya marxism bahwa perkembangan sosial dan sejarah itu itu digerakkan oleh kondisi-kondisi material dari society apa ini disebut dengan material conditions ya economy ya uang gitu ya sedangkan yang neo marxism itu menekankan pada faktor-faktor budaya dan ideologi jadi bukan sekedar material gitu ya bukan sekedar ekonomi produksi tetapi juga budaya dan ideologi dimana cultural and symbolical practices play a crucial role in shaping and maintaining social structures jadi yang berhubungan dengan simbol-simbol praktik-praktik misalnya yang berhubungan dengan ideologi ataupun budaya yang apa sih yang fokusnya tetap sama yaitu kekuasaan dan class struggle itu selain material itu tetap merupakan bagian dari marxism itu lebih jelasnya kita lanjut lagi ya yang kalau tradisional marxism itu berpikir bahwa berpikir bahwa class struggle itu adalah the primary force behind the social change jadi class struggle itu adalah unsur atau kekuatan utama dibalik perubahan sosial jadi harus ada class struggle dimana bourgeoisie kemudian nanti akan melakukan perlawanan sehingga bisa membalikkan keadaan gitu ya mengalahkan kaum proletariat maaf proletariat itu mengalahkan kaum bourgeoisie kemudian terjadilah classless society atau masyarakat tanpa kelas kurang lebih seperti itu dilihat lagi ya video saya tentang marxism tetap dan tradisional marxism highlights the conflict between bourgeoisie and proletariat just like what i just explain sedangkan neo marxism ini dimana konsep class itu diluar hal-hal ekonomi diluar hal-hal materi atau material disini kita bisa melihat bahwa marxism neo-marxism ini melihat bahwa kekuasaan itu bisa dicapai atau terjadi di masyarakat tidak hanya dalam bentuk material atau ekonomi tetapi bisa berhubungan dengan gender race sama sexuality seperti kita lihat di misalnya di marxist feminism disitu dijelaskan bahwa kekuasaan itu berhubungan dengan gender berhubungan dengan gender dimana laki-laki itu dianggap lebih berkuasa dibanding perempuan maka simbol sosialnya laki-laki itu adalah konverzuasi sedangkan perempuan adalah proletariat disitu saja kekuasaan sudah bermain konsep kekuasaan sudah ada tidak dalam bentuk ekonomi apalagi bila dimasukkan ekonomi bisa kita lihat misalnya laki-laki itu punya kecenderungan untuk memiliki pekerjaan dan bayaran yang lebih baik dibanding perempuan berarti jelas bahwa yang disebut neo-marxism disini adalah kekuasaan itu tidak sekedar dari ekonomi tetapi juga gender nah bagaimana dengan race kita bisa lihat misalnya di teori apa ya critical race theory CRT dimana bahwa kaum kulit putih misalnya dengan white supremacy itu memiliki power kekuasaan kekuasaan disitu kita bisa lihat misalnya contoh di Amerika ada power relations yang tidak sekedar berhubungan dengan economical atau material condition tetapi pada race bahwa kaum kulit putih itu adalah bourgeoisie apalagi kalau mereka kaya dan kemungkinan memang kaya dan memiliki sumber ekonomi dibanding kaum kulit hitam yang secara sejarah pun mereka adalah kaum budak begitu ya untuk jelasnya apa itu critical race theory bisa lihat lagi video saya sebelumnya yang judulnya memang critical race theory begitu atau satu lagi misalnya sexuality bisa lihat bahwa ini bisa dilihat di misalnya teori gender studies atau queer theory melihat bahwa kaum heterosexual itu adalah bourgeoisie mereka punya kekuasaan dibanding dengan kaum queer like LGBTQ kaum homosexual gitu kan atau transgender jadi disini kita bisa melihat perbedaan antara traditional sama traditional marxism sama neo marxism dan masih ada lagi ya more the difference between traditional marxism and neo marxism kalau yang tradisional disini it does not extensively analyze cultural and ideological production sedangkan yang neo marxism itu tentu saja menempatkan penekanan yang signifikan pada analisis budaya dan ideologi khusus untuk Terry Eagleton dia juga punya konsep teori yang disebut dengan ideologi gitu ya dimana ideologi dominan itu berfungsi untuk menjaga dan mereproduksi social inequalities ketidak ketidak apa imbangan ketidaksamaan atau ya inequality ya ketidaksama rataan sosial jadi maksudnya begini ideologi yang paling kuat ideologi utama ideologi budaya ideologi politik ini yang terus-menerus mempertahankan inequality itu tadi jadi ideologi dominan anggap saja misalnya ideologinya berhubungan dengan agama maka agama tertutup itulah yang mempertahankan kelas kelas sosial sehingga jadi jadi bukan hanya kalau yang tradisional marxism itu kan fokusnya pada sekali lagi ya pada material sama ekonomi gitu ya ya material sama ekonomi dimana kekuasaan itu adalah yang memiliki modal terbesar capital gitu ya makanya sebut dengan capitalism ya pemerintah ya pemilik produksi means of production misalnya pabrik pemilik pabrik pemilik bisnis gitu ya karena mereka itu kuat secara ekonomi maka mereka mempertahankan kondisi ini mereka mempertahankan kondisi dimana yang kaya tetap kaya dan yang miskin tetap miskin dan yang miskin harus bekerja untuk untuk menguntungkan yang kaya gampangnya seperti itu tapi kalau neo-marxism ini mengeksplorasi lebih bahwa merujuk kepada ideologi belum tentu berhubungan dengan ekonomi tapi bisa ideologi atau hal apapun yang dipercaya oleh kelompok masyarakat tertentu dan itu dominan maka misalnya agama tertentu yang mendominasi sesuatu komunitas atau kelompok masyarakat maka ideologi inilah yang membuat ketidaksamaan ketidaksamarataan ini terus terjadi inequality ini terus terjadi karena tetap saja ada pembedaan dan mereka berkuasa sehingga berhak menentukan apa yang boleh apa yang tidak apa yang baik apa yang buruk kurang lebih seperti itu itu dari Eagleton ya khususnya Terry Eagleton nah kemudian neo-marxism terutama yang merupakan pendekatan dari Terry Eagleton ini juga mempunyai fokus pada literary theory language and discourse ya Eagleton's approach heavily influences his analysis of literature and literary theory he exposed how literature reflects and challenges societal norms power structures and ideological assumptions nah makanya saya dalam dalam pembahasan kali ini membawa Terry Eagleton spesifik kepada Terry Eagleton karena dia berpikir bahwa sastra itu merefleksikan norma-norma sosial sekaligus menantang norma-norma tersebut tidak hanya itu melainkan juga struktur kekuasaan dan asumsi ideologi jadi sastra itu bisa menggambarkan atau mempertanyakan tentang norma-norma masyarakat tentang kekuasaan yang berbasis pada ideologi berbasis pada budaya berbasis pada faktor-faktor lain tersebut tadi misalnya gender sexuality dan tentu saja ekonomi jadi ekonomi tetap tidak tidak terlepas tapi tidak hanya itu oleh sebab itu Eagleton juga highlight menggarisbawahi atau menekankan peran bahasa dalam mengkonstruksi makna hubungan kekuasaan dan ideologi formation nah jelas ya karena language itu berhubungan dengan budaya language itu berhubungan dengan sastra maka misalnya simbol-simbol tertentu misalnya penggunaan kata tuan juragan gitu ya itu juga bisa menyimbolkan bagaimana atau menggambarkan bagaimana formasi ideologi hubungan kekuasaan yang ada di dalam masyarakat begitu nah jadi pada dasarnya ini i think this is some kind of conclusion i guess so the differences between traditional and neo-marxism are not absolute oke jadi perbedaannya itu tidak benar-benar di tengah gitu ya cut pen half gitu ya tetapi memang neo-marxism itu kan merupakan perkembangan jadi dia dia menginterpretasikan ulang menambahkan kemudian menggali lebih dalam apakah benar marxism ini hanya berhubungan dengan ekonomi meskipun tersurat dan tersirat sebenarnya tersurat disitu tersurat cuma mungkin tidak terlalu dibahas dan jelas tersirat bahwa tradisial marxism itu tidak sekedar membahas ekonomi tetapi mungkin Marx dan Engels itu tidak membahas lebih jauh mengenai faktor-faktor lainnya maka neo-marxism itu mengembangkan lebih jauh dan ya membuatnya lebih mendetail dengan mempertimbangkan faktor-faktor lain ya kan Terry Gilson's neo-marxism represents one particular strength within the broader spectrum of Marxist thought that places greater emphasis on cultural analysis ideology and literary theory nah gampangnya neo-marxism ini tidak sekadar membahas mengenai faktor ekonomi yang mempengaruhi class struggle yang mempengaruhi power relations atau societal norms in our society tetapi juga berhubungan dengan analisis budaya ideologi dan karya sastra gitu ya atau teori sastra nah ini Terry Gilton ya bukunya yang saya gunakan adalah Marxist and Literary Criticism tahun 2003 Terry Gilton ini cukup familiar bagi para literary critics atau ya mahasiswa sastra ya mahasiswa sastra karena Terry Gilton ini adalah seorang narsis juga tetapi memang fokusnya pada literary criticism begitu oke cukup 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 dan terima kasih mengucapkan dengan konten saya ya jadi jika Anda ada questions atau request silahat saya tahu hanya tuliskan di komentar dan saya berharap saya dapat menjawab itu cepat mungkin jadi terima kasih you very much everybody see you next time have a nice day and stay safe everyone bye one hi everyone my name my day is jia is jia my dad my dad is making is making a content a content so so please please subscribe subscribe like like and comment a comment bye 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 thank you thank you